Selamat datang di Petrus Show, pemberita misterius Penembak Ya, kita memang akan menembakkan berita-berita yang aktual kepada kalian yang menaksikan dari rumah Enggak, enggak, ini penembak misterius dulu yang katanya dibikin Pak Hart Di episode pertama kali ini kita akan melakukan Politik Rewind 2021 Apa saja sih yang terjadi di dunia sosial politik di tahun lalu gitu Pertama-tama itu ada sebuah sindiran yang viral dari pihak BEM UI pada Bapak Presiden King of lip service katanya Kalau menurut aku pribadi sih, berita ini sangat tidak benar ini BEM UI harus dipertanyakan integritas ya Karena menurut aku Pak Jokowi enggak lip service, lip service-nya itu enggak benar, king-nya yang benar Ya karena beliau memang menguasai negara ini Enggak, enggak, karena anaknya menjabat juga Enggak, bukan yang begitu-begitu maksudku Berikutnya Donald Trump tidak terima ketika beliau kalah pemilihan pada waktu itu Dan pendukung-pendukungnya itu membuat kerusuhan di depan istana negara Sangat menunjangkan Kacau itu? Kacau, kacau sekali, kacau Itu kalau saya lihat itu dari tweetnya Trump yang memicu itu pada waktu itu Tweetnya Trump memicu kejadian tersebut? Iya, karena dia enggak terima dia kalah Akhirnya pendukungnya pun demo dan jadi rusuh gitu Mengingatkan kita pada kejadian di suatu negara Di tempat lain lah, ada juga yang begitu ya? Ada juga yang begitu, cuman bedanya Donald Trump enggak ngelapor ke MK waktu itu Oh, iya, 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 bener, 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 bener Tapi ya itulah, kita enggak tahu Trump di mana sekarang Mungkin lagi melihara kucing, ya? Iya, bukan Beliau dibander di Twitter soalnya, terakhir-terakhir ada kabar, kan? Iya, 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 iya Tapi ya itu, banyak isu yang berseliweran Ada katanya Trump enggak terima Tapi wakilnya udah terima, makanya wakilnya digampar Bukan, men, lu Kenapa sih? Eh, salah ya? Berikutnya nanya salah satu yang paling ikonik nih Korupsi uang Bansos 10 ribu per porsi dari Bansos Betul, betul Itu di korupsi, gitu kan Rakyat langsung marah-marah pada waktu itu Karena beliau sempat, jadi pelakunya ini Waktu itu sempat bikin video, ya, Ji, ya? Dia bilang kayak, apa, kasihanilah anak dan istri saya Iya, tolong saya sudah menderita Tolong saya sudah menderita Pada akhirnya waktu itu warga Twitter Beramai-ramai membuat hashtag Iya Juliari kontol Iya, maksud gue, tapi sebetulnya memang brengsek Uang Bansos ini kan untuk orang-orang yang susah, gitu Kalau lu korupsi dari uang, misalnya uang kemewahan Atau apa gitu, kayak money haste gitu mah Mungkin masih ada alas sana buat gue Tapi ini orang yang udah kesusahan Masih diambil juga itu anjing Iya, maksud gue orang susah Maksudnya orang lagi kesulitan, Ji Harusnya nggak kayak gitu, kelakuannya Jangan, ntar hukumannya dikurangin lagi Iya, dia baik sih menurut gue Keren, Juliari keren Sebenarnya dia juga pasti punya alasan, kenapa dia kayak gitu kan Tambahin dong hukumannya, tambahin hukumannya Udah dipuji nih Berikutnya, ada yang melaporkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke KPK Jadi beliau itu pada waktu Jangan dimasukin berita-berita gini Tapi ini termasuk dari Dari Politik Rewind Nanti Kasih efek sticker nih, mau ke gue bisa disini Berikutnya ini yang nggak kalah ekonik juga Ketua DPR mematikan Mik, orang yang sedang berbicara Di tengah-tengah rapat nih Rame banget waktu itu Itu sangat rame waktu itu, menghujat ibu Puan Ya, padahal menurut lu itu Gimana tuh, perbuatan yang seperti apa tuh Menurut aku sih, ini mungkin perbuatan yang baik Mungkin, pada waktu itu Miknya feedback, makanya dimatiin Ntar ada suara dengung-dengung Di gedung DPR banyak orang-orang tua Ntar kaget kan Iya sih, bener-bener Ruang-ruang indoor kan feedback suka agak sensitif Dan juga kita nggak tau Mungkin itu durasi acaranya emang udah Emang udah mepet kan Namanya rundown kan harus benang merah Harus tetap dilakukan Mungkin disamping itu udah ada I.O gini-gini Oh iya, udah ada gini-gini Atau mungkin di promter udah ada kayak Dua menit lagi Mungkin aja, kita nggak pernah tau kan Kita nggak lihat dari kamera sisi sebelah sininya Karena, kayak begitu sih Tapi emang bisa jadi juga itu kebetulan tuh Karena kan kita ngeliat di video itu Miknya mati Pas tangan bukuan mencet tombol Kita nggak tau itu tombol apa Oh jadi mungkin memang pas banget miknya mati Kameranya angle ke situ Itu seakan-akan itu tombol buat matiin mik Iya, atau emang itu tombol matiin mik Tapi Ibu Puan Nggak sengaja mencetnya Mungkin Iya Yang pengen dia pencet tuh Tombol kursi pelontar Biar orangnya keluar langsung dari gedung DPR Berikutnya, nah ini mungkin nggak persis banget Di 2021 Tapi ada organisasi besar yang punya banyak pendukung Yang semua orang tau dibubarkan Di momen itu Organisasi yang ada huruf F sama I nya gitu ya Naif itu dibubarkan sayang sekali gitu Gue sendiri pribadi penikmat naif gitu Jadi waktu naif bubar Gue agak terpukul gitu Sama aku Aku juga sangat terpukul Aku sedih banget Gara-gara dibubarkan Jadi Siapa lagi yang mau ngegerbek acara kita Naif, naif Gue udah bilang naif Yang mau nutup warteg pas bulan puasa siapa Naif Dan mungkin Terlewat oleh Bung Oza Sempat juga ada kasus yang Sangat ramai di sosial media Ada Oknum aparat yang Membanting Setir menjadi tukang bubur Ah iya bener Norman Kamaru Norman Kamaru Bener-bener Udah masuk line today Iya-iya Namanya karir Saya-saya Iya-iya Sekarang di tukang bubur Bener-bener Ya saya mati ya Berikutnya Nah ini yang sempat ramai banget juga nih Seorang menteri Memaksa Orang yang tunawicara Untuk Angkat bicara gitu Gimana tuh? Menurut aku ini Tolol ya Paniti acaranya? Iya-iya Paniti acaranya? Betul-betul Karena waktu aku lihat di video itu Lightingnya tuh Kurang pas gitu Penempatannya Makanya Kayaknya dia nih Gak ngerti penempatan Lightning dan setting Etika Hah? Etika Etiket tadi Kayaknya lu bilang etiket Sebenarnya gue Karena maksudnya Acara-acara jaman sekarang Harusnya udah bukan tiket fisik lagi Harusnya udah Bisa pakai tiket-tiket online lah gitu Iya dah Dan juga Maksudnya kan Beliau juga udah menjelaskan Dikatanya kan Tuhan menciptakan Mulut Dan kita harus Memaksimalkannya gitu Iya Tuhan juga menciptakan otak Lu Berita terakhir Sindir-menyindir Antara Giri Ganesha Dengan Anies Baswedan Semakin Memanas ya kan Sangat panas Bisa tanya-tanya langsung Ini sebenarnya Sebuah privilege juga Buat gue Kita baru episode 1 Langsung bisa ngundang tokoh Yang seberdampak ini Iya betul Terhadap berita ini Gimana langsung saja Langsung saja kita present Kita sudah bersama dengan Giring Ganesha Ganesha Gak Gak Maksud gue gak semua orang yang keriting sama demen politik tuh Giring Ganesha Ini tim kreatif lagi nih Salah Lu juga Lu siapa? Lu siapa? Lu kenapa ngaku-ngaku Giring lu? Ini tim kreatif gimana sih? Disco Legitime sebaiknya coba bisa gak? Tuh Pangsu bro Pangsu Anjing gak nih lu Lu juga yang bener dong semua dong Ini acara politik bro Sampai jumpa lagi di episode P Terus berikutnya Gak bisa lagi kayak gini Tolong dong Nih gak bisa kayak gini Lu juga yang bener aja Kita tuh ngomong tuh juga harus dibates-batesin lah Nih Gak apa? Aman Aman Ini mah aman Lalu faksa Lalu cimona Apa?